Pemirsa Revolusi TV dimanapun Anda berada, kembali kami akan menyampaikan berita dari beberapa daerah bersama saya Zia Ripin, inilah berita selengkapnya. Dan Sektor 17 Kolonel ARH, Trin Subianto, didampingi BAOPS dan BAMIN beserta anggota subsektor melaksanakan kegiatan patroli sungai di sepanjang aliran Sungai Kalimalang Sektor 17 dari Curug BTB-1 sampai dengan sifon BTB-22, pada Sabtu pagi hingga selesai. Kegiatan patroli dimulai dari Bendungan Curug Desa Mulia Sejati, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang. Dalam kegiatan tersebut dan Sektor 17 melaksanakan pengecekan Bendungan Curug, selain itu dan Sektor, BAMIN dan BAOPS berkomunikasi dengan salah satu pegawai PJT 2 Jatiluhur yang sedang piket jaga bendungan. Setelah selesai melaksanakan pengecekan di Curug kemudian dan Sektor dan Rombongan melanjutkan patroli ke sub-subsektor, dan Sektor menyayangkan masih adanya warga di bantaran Sungai yang masih belum sadar dalam membuang sampah rumah tangganya. Kemudian dan Sektor dan Rombongan melanjutkan patroli ke sub-subsektor 6 Sifon. Ya, menindaklah duti penugasan yang saya terima kemarin, setelah serah terima dari dan Sektor 17 yang namaka yang baru kepada saya, sengaja pagi ini tadi saya melihat Medan yang menjadi tanggung jawab Sektor 17. Tadi sengaja kita awal dari T0, mulai dari Curug sampai dengan Sifon perbatasan JPET yang kurang lebih dari kalau nggak salah 26 km. Sengaja saya ambil kegiatan pagi ini, saya ingin melihat dulu Medan yang diberikan kepada saya bagaimana, sehingga nanti ke depan ada tindak lanjut dari mungkin pelaksanaan tugas yang kemarin-kemarin. Sengaja saya ingin melihat Medan yang dari start sampai akhir di Sektor saya, sehingga nanti ke depan saya bisa mengambil perencanaan dan langkah-langkah berikutnya. Kegiatan yang dilaksanakan menemui operator penggerak hidrolik pengangkat sampah yaitu Saudara Hendrik. Melaksanakan pengecekan alat pengangkat sampah apakah masih berfungsi atau tidak. Mencoba menggunakan hidrolik pengangkut sampah. Hasil dari pengecekan alat masih berfungsi dengan baik dan masih layak digunakan. Dan sektor memberi arahan kepada operator agar tetap menjaga dan memelihara alat supaya tidak mengalami kerusakan. Kegiatan patroli merupakan salah satu tugas rutin yang dilaksanakan Sektor 17 dalam rangka mengontrol kinerja anggota serta memonitor wilayah sektor sehingga apa yang sudah dikerjakan oleh Satgas Citarum dapat terpelihara dan berkesinambungan. Yopi Iskandar, Revolusi TV, Karawang Demikian berita yang dapat kami sampaikan. Saya Zia Arifin, pamit undur, dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!